Terima kasih 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 ada rasa yang tersimpan dingin ya biasa kalau kopi itu identif dengan hangat, panas ini dingin, kita coba dulu nih bang sini, bang biar nampak sih kita nah, insyaallah gak mengganggu pahitnya mas lama ya masih pahit sih tapi ya namanya kopi gitu rasanya tapi memang berbeda dengan sajian yang pertama kita rasakan tadi nih pemirsa, luar biasa nih tapi identif kopi itu botol, eh botol gelasnya kecil ya karena kan ada dua klasifikasi kan ada dia gelas espresso yang notabilenya komposisi 30ml dengan komposisi 120ml ini kan long black ya long black pun atau americano kalau ini kan padamunya untuk kopi espresso kalau peminat di kota Medan kota Medan sendiri bang biasanya yang paling banyak itu jenis kopi apa sih? kalau saat ini sih lebih ke cenderungnya yang di arabica blend atau kopi base ya atau biasanya sih house blend kalau kita sih arabica blend jadi perpaduan kopi yang dipakai untuk kopi signature lah ya tempuran kopi susu kopi kopi ketidinian lah itu punya karakteristik untuk single origin tetap-tetap ada juga tapi tidak mendominasi lah tidak terlalu mendominasi insyaallah pemirsa luar biasa berbagi cerita hari ini bersama bang rahmat menarik bagaimana kehidupannya berani dia meninggalkan yang mohon maafnya lumayan gaji sebagai seorang pegawai tapi beliau berani meninggalkannya demi apa? salah satunya adalah kenikmatan ibadah ini saya termotivasi insyaallah semoga saja termotivasi kita semua dan kisah bang rahmat ini luar biasa bagaimana proses kehidupannya berani membuat usaha sehingga tadi kita sempat tercengang ya bagaimana omset per bulannya bahkan per tahunnya hanya dengan kopi aja luar biasa bang makasih nih bang udah disanggur disini masyaallah saya juga ucapkan terima kasih untuk salam tv yang sudah mau ke tempat kita sedikit mengulas-mengulas masyaallah terima kasih bang mungkin terakhir bang singkat aja pesan untuk seluruh pemirsa kira-kira apa nih kalau untuk memulai membangun usaha dan berkaitan dengan ibadah kira-kira ada nih? ya sedikit ya mungkin buat teman-teman atau buat para pemirsa jangan pernah takut untuk memulai karena ketakutanmu itulah yang akan membuatmu itu tidak akan pernah memulai memulailah dari sekarang mulai dari niatkan semangat dengan mental yakin pada Allah bahwa segala maha pemberi cuma Allah kita hanya manusianya yang sayap biar berusaha sebaik masyaallah terima kasih bang rahmat pemirsa sampai sini dulu sampai jumpa di pertemuan kita yang berikutnya kami akhiri dengan subhanahu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati